Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku dan teman-temanku dimanapun anda berada hari ini saya hadir bersama Ustadz Samsul Ibrahim beliau ini pengurus Dewan Mesin Indonesia setiap provinsi ketua beliau saya ingin menjelaskan seputar tentang bagaimana tata cara pemilihan penyurus Dewan Negeri Indonesia terutama dari mulai kabupaten kota sampai kejamatan sampai ranting-ranting tentunya hal ini ada dua dalam waktu dekat ini pas 12 satu kota satu kabupaten yang akan mengadakan musda yaitu Tanjung Pinang dengan Kabupaten Lingga saya sengaja ingin menghubung dengan Pak Sampur nanti video ini akan saya bagikan kepada mereka kasih harapan saya kepada Pak Sampur juga tolong menjelaskan minimal tangkap suara dulu ya sekalian untuk sekedar pengetahuan Pak Sampur mulai dari nasional saja sekedar pengetahuan siapa yang mereka memilih ketua umum DPP Dewan Medik Dewan Indonesia pusat kemudian wilayah dan kabupaten kota kejamatan sampai ranting-ranting Pak Sampur jelaskan nanti ada poin-poin tertentu yang membutuhkan penjelasan nanti saya tanya agar masyarakat juga khususnya aktivis DNP bisa cepat memahami ingin mari kita sama-sama sapa dulu Pak Samsul ibrahim Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Pak Sampur, injury menjelang musda DMC dan Tanjung Pinang dan Lingga ya mohon penjelasan sebenarnya pemilihan untuk mengurus DMI kota khususnya ketua ini dipilih oleh ketamatan sampai ranting apa semua merjit yang ada di Kabupaten itu tapi saya mohon Pak Santru jelaskan terus secara nasional dulu sampai ke bawah silahkan Pak Tengok baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amerika Alamin Adina Sfailu Ala Aruluhi Wa Alamin Wa Alaa Alamin Wa Wa Tahtihihi Hajimin Allahumma ta'liyana sajidu ina Muhammad Wa Alaa Alihi Wa Tahtihihi Hajim Hai dengar dan beruntung yang berangkat berangkat bersyukur kita dengan berangkat dan berangkat pada keselipatan yang dihajukan pertanyaan kepada kita sebesar masalah penelitian pimpinan Dewan Majid Indonesia kalau kita merugikan kepada ketentuan tangga dan cuma tangga Dewan Majid Indonesia khususnya 45 pasal 14 ayat 1 menyebutkan bahwa pengurus Dewan Majid Indonesia tingkat kota kabupaten adalah pimpinan daerah kemudian di ayat 2 menyebutkan pimpinan daerah Dewan Majid Indonesia kota kabupaten itu terdiri dari seorang ketua beberapa orang wakil ketua seorang sekretaris beberapa orang wakil sekretaris seorang pendahara dan beberapa orang wakil pendahara kemudian di ayat 4 dalam pakal yang pertama menyebutkan ketua dipilih oleh musawara oleh musawara ini menunjukkan bahwa pada hasilnya sistem penangkasan ketua di dalam daerah di dalam daerah dunia itu dilaksanakan dengan pemilihan kalau kita dicara pemilihan berarti one man one fish yaitu satu orang satu suara walaupun nanti ini bisa ditaktik oleh pasal lain yang menyebutkan bahwa keputusan diambil secara musawara muhaka jadi opsinya pertama adalah ketua itu dipilih lalu yang kedua opsi keduanya musawara muhaka kemudian pada ayat selanjutnya ayat 5 di pasal yang sama pasal 14 menyebutkan bahwa ketua terpilih bersama tim permatur menyusun pengurus harian yang saya sebutkan tadi itu ketua wajil ketua sekretari sementara dan wajil pendahari untuk disetakan oleh musawara miraya ini memberi arti bahwa musawara miraya wajib membentuk tim permatur yang akan membantu kedua di dalam menyusun pengurus harian dan pengurus harian yang disusun oleh tim permatur itu wajib disetakan oleh musawara musawara daerah atau musawara daerah atau musawara ajalau atau musawara minyak dengan kemudian maka keberadaan tim permatur itu hanya ada di dalam musawara tapi tidak setelah musawara tidak ada lagi tim permatur tim permatur selanjutnya ayat 6 menyebutkan bahwa penurut harian terkilih menyusun pengurus lengkap nah jadi setelah musawara dilaksanakan kita itu musawara wilayah musawara daerah penurut harian yang setelah selesai dilaksanakan sudah ditutup barulah nanti kemudian pengurus harian terdiri mengadakan kapal untuk menyusun pengurus lengkap yang di dalam ART itu menyebutkan untuk paling lama satu bulan satu bulan satu bulan jadi kalau nanti setelah satu bulan ternyata pengurus harian tidak selesai menjalankan tugasnya maka mekanisme penyusunan pengurus lengkap ini akan di menurut keputusan pimpinan setingkat apa setingkat lebih tinggi ya yang dimaksud pengurus lengkap disini pertama organ-organ organ-organ itu ada namanya Dewan Pembina kemudian ada majlis mustakar kemudian ada majlis pakar ada majlis ekonomi syariah kemudian pimpinan harian biru-biro untuk tingkat wilayah bidang untuk tingkat daerah kota bagian bagian untuk tingkat cabang atau kecamatan dan seksi-seksi untuk tingkat kelebaran lakukan saya kira itulah mekanisme pemilihan ketua atau pengurus di dalam Dewan Pembina Indonesia terlaksud biar lebih jelas lagi ya yang dimaksud memilih pengurus nih begitu musawata terpilih ketua apa membentuk formatur pengurusan dibentuk selesai musawarah apa formatur pada musawarah itu memilih pengurus harian dulu atau dipilih pada waktu yang lain diberikan waktu satu bulan di mana ya kalau anggaran rumah tangga kan eksplisif sekali menyatakan bahwa ketua terpilih bersama formatur menyusun pengurus harian untuk disesahkan oleh musawarah berarti musawarah itu pada waktu itu ikut mengesahkan pengurus harian iya berarti bukan hanya mengesahkan ketua saja iya 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 kemudian untuk mekanisme pemilihan ketua itu secara eksplisit tidak diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga oleh karena itu mengikut kepada ketetapan muktamar maka musawarah di bawah muktamar itu berwenang untuk menyusun tata tertib pemilihan sehingga tata tertib pemilihan di setiap daerah boleh jadi berbeda akan disesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing tata tertib itu minimal mengatur tentang tata jarak pemilihan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan ketua dan tentang mekanisme penetapan hasil pemilihan itu kalau yang sudah kita laksanakan kemarin di tingkat wilayah pertama menuju kepada tata tertib yang kita susun pemilihan pemilihan ketua itu dilaksanakan dengan tahapan yang pertama didahului dengan pendaftaran batang jalan ketua yang diutulkan oleh pimpinan daerah kota kabupaten dengan mengisi permulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia musawarah jadi permulir pendaftaran jalan ketua itu ditanda tanami oleh ketua dan sekretaris pimpinan daerah pengutus sehingga nanti kalau ternyata antar pimpinan daerah berbeda calon yang akan diusulkan atau didaftarkannya maka kalau terdapat lebih dari satu jalan kedua dengan sendirinya berlaku ketentuan sistem pemilihan yaitu akan dilaksanakan pemilihan tetapi kalau calon ketua yang mengusulkan atau satu pimpinan daerah atau lebih calonnya sama sehingga hanya terdapat satu calon maka calon ketua yang satu orang itu langsung disesalkan menjadi ketua dengan ketentuan telah memenuhi perbaratan sebagai ketua tentang hak suara kalau anggaplah kalau provinsi apa betul hak suara itu masing-masing daerah ditambah masjid agung atau yang lain bagaimana kalau pemilihan ketua DMI Kabupaten Kota apakah utusan PCDMI Kecamatan yang punya hak suara ditambah masjid atau apalagi dijamin atau masjid lain gimana Pak? yang mempunyai hak suara di dalam musyawara itu adalah peserta musyawara peserta ya musyawara itu kan dihadiri oleh peserta dan peninjau bedanya kalau peserta punya hak memilih dan dipilih kalau peninjau tidak lalu siapa peserta musyawara di dalam Dewan Masjid kalau di tingkat mursamar itu pengurus pusat atau pimpinan pusat kemudian utusan pimpinan wilayah masjid masjid nasional dalam hal ini yang dimaksud masjid nasional ini masjid istiqlal kemudian utusan masjid raya provinsi nah itulah yang mempunyai hak suara kemudian di tingkat wilayah musyawara wilayah itu berarti untuk nasional kabupaten kota tidak ikut ya? berarti tidak ikut oke lanjut untuk tingkat wilayah atau provinsi musyawara wilayah itu dihadiri oleh pertama utusan pimpinan pusat pusat ya kemudian personalnya pimpinan wilayah seluruh pengurus wilayah itu mulai dari pembina majlis jilis takar majlis pakar majlis ekonomi sariah pimpinan harian dan bidang-bidangnya diri-dirinya semuanya hadir sebagai anggota pimpinan wilayah kemudian utusan pimpinan daerah kota kabupaten kemudian utusan masjid raya dan utusan masjid agung kabupaten jota dan ada satu lagi ini utusan badan otonom badan otonom masjid sesuai dengan tingkatan kalau muktamar berarti badan otonom tingkat pusat kalau musyid berarti badan otonom tingkat wilayah atau provinsi ya kemudian utusan pimpinan cabang kejamatan utusan masjid agung dan masjid besar kejamatan Di tingkat kecamatan dihadiri oleh utusan pimpinan daerah, anggota pimpinan cabang, kemudian utusan masjid jami, utusan pimpinan beranting kelurahan. Kalau di tingkat kelurahan desa, selain dihadiri oleh utusan kecamatan, kemudian pengurus kelurahan yang bersangkutan, dihadiri oleh seluruh masjid dan musonglah di wilayah kelurahan tersebut. Ranting namanya? Ranting. Mereka itulah yang menjadi peserta musawarah sekaligus mempunyai hak memilih dari sini. Oke Pak Suncur, kembali ke kabupaten lagi, karena ada dua kabupaten yang mengadakan musawarah ini. Ini tentang hak suara, bukan peserta ya. Misalnya untuk memilih ketua DMI kota atau kabupaten. Hak suara ini, apa semua peserta yang ada, atau hanya unsur misalnya kecamatan-kecamatan ditambah apa gitu. Contoh lah Tanyung Pinang ya, kan ada empat kecamatan, lingga kalau nggak salah ada dua belas kecamatan atau berapa lagi. Itu apakah muakili kecamatan-kecamatan apa semua yang hadir berhak? Kira-kira bagaimana? Kalau dinaksanakan pemilihan, dalam arti pemilihan secara langsung, maka seluruh yang dinyatakan peserta musawarah itu mempunyai hak memilih. Termasuk urusan yang lama? Ya. Mulai pertama sampai ke bawah? Ya, seluruh peserta musawarah itu mempunyai hak memilih. Dan mempunyai hak dipilih. Tapi kalau misalkan pemilihannya dilaksanakan dengan musawarah bubakat, maka yang mau wakili pemilih suara hanyalah delegasi. Nah, dalam hal ini unsur-unsurnya adalah, kalau di tingkat daerah kota kabupaten, pertama unsur dari pimpinan daerah yang tersangkutan. Kemudian yang kedua unsur dari pimpinan jabal, unsur dari masjid agung, unsur dari masjid, yakni, penurah. Okat berarti gini? Ya, masjid besar kecamatan masjid. Oh, berarti dalam ADRT itu tidak diatur secara langsung, cara-caranya apakah hanya untuk keputusan kecamatan atau tidak, berarti harus ada tata tertik, ya gitu? Nah, itu otomatis seluruh peserta, kalau dilaksanakan pemilihan, itu satu orang, satu suara. Satu orang, satu suara? Iya. Kalau tidak dilaksanakan pemilihan, dalam arti kita menggunakan opsi pasal tentang keputusan mutuara diambil secara mutuara bubakat, maka satu delegasi, satu suara. Satu delegasi, satu suara? Iya. Jadi mereka itu yang berdubakat. Oke, kalau untuk syarat calon ketua, ada nggak syarat-syarat khusus di dalam ADRT itu yang diatur, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh? Ya, di dalam ART, syarat untuk menjadi calon ketua itu diatur secara eksplisif, antara lain beriman dan bertakwa. Kemudian pernah menjadi pengurus Dewan Masjid atau pengurus masjid. Jadi memang muncul ya, kalimat ya? Iya, muncul. Kemudian mempunyai pengalaman atau kecakapan di dalam menjalankan tugas itu sebagai pengurus Dewan Masjid. Dan persyaratan lain yang sifatnya normatif lah. Nah, persyaratan-persyaratan ini dikurangi tidak boleh, tapi ditambah boleh. Oh, ya, ditambah boleh setuai dengan kondisi daerah masjid. Terus, Pak Sanjul, kan ada orang yang mau jadi ketua DNI, tapi menurut orang situ tidak pernah musjid, tapi dia memahami tentang musjid. Ada nggak diatur? Nggak ada ya? Kan untuk menjadi ketua Dewan Masjid itu, pernah menjadi pengurus Dewan Masjid. Oh, pernah. Atau pernah menjadi pengurus masjid. Pengurus Dewan Masjid atau pengurus masjid? Iya. Walaupun belum pernah pengurus DMI, boleh? Kalau belum pernah menjadi pengurus Dewan Masjid, tapi pernah menjadi pengurus masjid, dia bisa dicalonkan. Oh, bisa dicalonkan. Jadi kalau dia hanya pernah menjadi pengurus medit, kan aneh kalau pengurus medit tak pernah ke medit. Pastinya kalau pengurus medit tak pernah ke medit lah. Pak Samsul, yang terakhir, harapan Pak Samsul sebagai pengurus demi provinsi, ini kan insya Allah, kita ini akan mengadakan misau daerah ya. Terus sama yang dekat, Tanjung Binang, Lingga, Nanti Stisnya, kan ada beberapa kabupaten kota juga yang perlu membentuk kecamatan. Dan sampai kerana, kira-kira apa harapan Pak Samsul sebagai pengurus EMI? Silahkan Pak Samsul. Saya kira sebagai organisasi kewajiban kita adalah menauti ketentuan anggaran dasar dan anggaran pemasangga. Ini, kalau dalam konteks negara, itu sama dengan kewajiban untuk menauti undang-undang dasar dan undang-undang. Kalau dalam konteks pemenuk adama, kalau Islam misalnya, itu sama dengan kewajiban kita untuk menauti Al-Quran dan Hadis. Serta peranata hukum lainnya yang dihasilkan oleh umat Islam. Jadi, doang masjid sebagai komunitas atau kelompok orang-orang masjid, orang-orang yang kita anggap istiqomah di dalam menjalankan ajaran-hadapannya, kita harapkan tentulah adalah orang-orang yang konsisten juga menjalankan aturan organisasinya. Nah, kan kita, kalau orang masjid ini malah tidak menjalankan aturan organisasinya, sehingga organisasinya berjalan tidak baik, bagaimana kelompok masyarakat lainnya akan mencari contoh atau model ketika mereka hendak meniru atau meneladangi suatu sistem yang baik. Tentu yang mereka contoh, salah satunya adalah aruan masjid. Karena kita mengklaim sebagai organisasi keadamaan, maka kita harus berhati-hati bahwa kita di dalam berorganisasi, organisasi kita baik, aturannya dijalankan, dan programnya dilaksanakan. Saya kira itu. Oke, Pak Samsul, yang terakhir. Katanya DM ini kan ada badan-badan otonom, yang disebut Pak Samsul. Kira-kira badan otonom apa saja itu yang ada lah, yang harus segala dibentuk, yang sekarang? Ya, badan otonom yang sudah disesatkan oleh pimpinan pusat, antara lain ada namanya Koron Panglit Jawa Medjid Indonesia. Nah, sekarang sedang digodoh di Jakarta namanya Perhimpunan Hatip Indonesia. Perhimpunan Hatip? Ya, Perhimpunan Hatip Indonesia disingkat PKHI. Di bawah TMI itu ya? Ini akan menjadi salah satu badan otonom di Dewan Medjid Indonesia. Tapi sementara ini, yang sudah ada adalah Koron Mubalik Dewan Medjid Indonesia. Katanya ada muslimat TMI ya? Tidak ada. Yang ada itu Koron Dahi Dahi ya? Koron Dahi Dahi ya? Kemudian ada Badan Komunikasi Majelis Taklim Dewan Masjid Indonesia. Kemudian ada Badan Pembina Taman Kanak-Kanak Islam Dewan Masjid Indonesia disingkat BPTKI. Banyak juga ya sebenarnya? Ya, kemudian ada Badan Pembina Kooperasi dan Usaha Tekil Menengah Dewan Masjid Indonesia disingkat BPTKI UKM DMI. Dan terakhir ada Perhimpunan Remaja Majelis Dewan Masjid Indonesia disingkat Prima DMI. Nah, inilah badan otonom yang di dalam musawara memiliki hak suara. Jadi kalau nanti dilaksanakan musawara daerah di pimpinan Kabupaten, badan-badan otonomnya ini wajib diundang. Jika belum ada, maka pimpinan daerah wajib membentuk badan otonom sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Oke, mumpung tadi Pak Samdul, biar takut lupa saya. Di Kabupaten Lingga, masa kepengurusan sudah habis lima tahun. Berarti lewat satu tahun ya. Ditambah lagi kecamatan-kecamatan belum dibentuk. Berarti yang dibentuk Kabupaten itu pun sudah habis. Nah, supaya itu sah, bagaimana cara pemilihannya. Apakah harus kita kerek-kerekkan dulu, kemudian karena kecamatan belum dibentuk, apa tidak perlu diundang kecamatan berpunuh. Gimana? Ya, Enak. Ya, kalau, tadi kan saya menyatakan bahwa peserta musawara itu pertama, selain pusat ya, selain muktamar, pimpinan setingkat di atapnya, kemudian pimpinan yang bersansutan, kemudian pimpinan setingkat di bawahnya, ditambah muswet masjid sesuai tingkatan dan masjid setingkat di bawahnya. Kalau di dalam suatu daerah, kota kabupaten, pada pernyataannya pimpinan cabang belum dibentuk, maka musdanya hanya dihadiri oleh utusan pimpinan wilayah ditambah dengan anggota pimpinan daerah. Belum dibentuk itu sama dengan masa kepengurusannya habis? Sama nggak? Dia kan sudah mati lima tahun. Kalau suatu kepengurusan tidak habis, maka toleransinya paling lambat satu tahun. Satu tahun? Ya, sejak masa bakti kepengurusan selesai, pimpinan yang bersantukan wajib melaksanakan musawara. Kalau setelah lewat satu tahun musawara tidak dilaksanakan, maka pimpinan setingkat di atapnya mengambil alih. Oh, mengambil alih? Mengambil alih, kepengurusan itu dengan tugas pokok melaksanakan musawara. Dan biasanya, pimpinan setingkat di atasnya menunjuk karet agai. Oh, berarti kalau kecamatan belum dibentuk, kabupaten pun masa baktinya sudah lebih dari satu tahun, sebenarnya sudah menjadi kewenangan setingkat di atasnya kan? Wilayah ya? Ya. Oh, terima kasih Pak Tentu. Baik, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Dan untuk itu, saya himbaw kepada sejenak pengurus jalan medit Indonesia yang akan melaksanakan musawara dalam waktu dekat ini. Silahkan kita simak kembali perumahan organisasi kita, yaitu Anggaran Dasar dan Anggaran Pemakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.